Terima kasih Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam kitab hukum kanonik kanon 1055 artikel pertama dikatakan demikian Perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup Yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri Serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen Kemudian dalam kitab hukum kanonik kanon 1056 dikatakan demikian Ciri-ciri hakiki perkawinan ialah unitas atau kesatuan dan sifat tak dapat diputuskan yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhannya khusus atas dasar sakramen Kemudian dalam katekismus gereja katolik 1603 dikatakan demikian Persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra diadakan oleh sang pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya Alah sendirilah pencipta perkawinan Dalam Gaudium Espes 48 Artikel 1 Panggilan untuk perkawinan sudah terletak dalam kodra pria dan wanita Sebagaimana mereka muncul dari tangan pencipta Perkawinan bukanlah satu institusi manusiawi semata-mata Walaupun dalam peredaran sejarah Ia sudah mengalami berbagai macam perubahan Sesuai dengan kebudayaan, struktur masyarakat, dan sikap mental yang berbeda-beda Perbedaan-perbedaan ini tidak boleh membuat kita melupakan ciri-ciri yang tetap dan umum Walaupun matabat institusi ini tidak tampil sama di mana-mana Namun di semua kebudayaan ada satu pengertian tertentu Tentang keagungan persatuan perkawinan Karena keselamatan pribadi maupun masyarakat manusiawi dan kristiani Erat hubungannya dengan kesejahteraan, rukun, perkawinan, dan keluarga Dalam Gaudium Espes 47 Artikel 1 Kemudian dalam Katekismus Gerija Katolik 1604 Dikatakan demikian Tuhan yang telah menciptakan manusia karena cinta Juga memanggil dia untuk mencinta Satu panggilan kodrati dan mendasar setiap manusia Manusia telah diciptakan menurut citra Allah Yang sendiri adalah cinta Oleh karena Allah telah menciptakannya sebagai pria dan wanita Maka cinta diantara mereka menjadi gambar dari cinta yang tak tergoyangkan dan absolut Yang dengannya Allah mencintai manusia Cinta ini di mata pencipta adalah baik Malahan sangat baik Cinta perkawinan diberkati oleh Allah dan ditentukan supaya menjadi subur dan terlaksana dalam karya bersama demi tanggung jawab untuk ciptaan Allah memberkati mereka dan berkata kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyaklah Penuhilah bumi dan taklukanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Katekismus gereja katolik 1605 Dikatakan demikian Kitab suci berkata bahwa pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Wanita adalah daging dari dagingnya Artinya ia adalah partner Sederaja dan sangat dekat Ia diberikan oleh Allah kepadanya Atau kepada laki-laki sebagai penolong Dan dengan demikian mewakili Allah Padanya kita beroleh pertolongan Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Dalam kejadian 2 ayat 24 Bahwa ini berarti kesatuan hidup mereka berdua yang tidak dapat diceraikan Ditegaskan oleh Yesus sendiri Karena ia mengingatkan bahwa sejak awal Adalah rencana Allah Bahwa mereka bukan lagi dua Melainkan satu Bapak ibu dan saudara-saudari Berikut adalah pandangan atau tanggapan romu Profesor Franz Magnus Suseno Dan juga pandangan ini sesuai dengan apa yang diimani oleh gereja katolik Terima kasih telah menonton! 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 Magnisuseno ketika diwawancara dalam suatu acara di televisi dan apa yang disampaikan oleh Romo tadi adalah ajaran gereja katolik yang menolak pernikahan homoseksual ataupun lesbian demikian pembahasan kita pada kesempatan ini